Halo semuanya selamat datang di channel RolotoNet Kembali lagi bersama saya Daitun Dasun Malang Dan di depan ini adalah Honda Newbrio E Satya Manual Transmission Teman-teman 2023 yang fast lift Oke entah kalian Bisa tuliskan di komentar terkait dengan fog glam Karena selalu kalau untuk yang bagian Brio Satya yang baru ini Saya selalu komentar yang di bagian depannya Fog glamnya teman-teman Ini downgrade sekali Teman-teman sekalian untuk fog glamnya Tapi di bagian tengah-tengahnya itu Untuk grillnya dia sudah upgrade Grillnya terus juga untuk bagian alis-alis Headlampnya dia sudah upgrade Jadi coba kalian tulis di komen Ini worth it gak sih Honda ngasih Brio facelift yang Satya Tapi fog glamnya dihilangin Kayak gitu ya Upgradenya ini Dia ada jaring-jaringnya Untuk Angin-anginnya gitu ya Dan juga upgrade-nya dia ada disini Ini upgrade-nya disini Jadi dia ada lampu Untuk DRL LED-nya ini LED-nya itu sudah Beda semua teman-teman sekalian Dan upgrade-nya juga ada di bagian samping Kita lihat bagian sampingnya yuk Nah ini untuk bagian sampingnya itu ada Ciwi-ciwi cantik semua disitu Teman-teman sekalian Nah bagian upgrade-nya Overall sama ya Bodinya ya Overall bodinya sama Ya karena ini yang facelift Bukan yang all new gitu ya Jadi minor change-nya itu yang ini Teman-teman sekalian Upgrade ini di velg Kalian lebih beli Lebih baik ganti velg Kalau yang dulu kan masih single tone tuh Kalian lebih baik ganti velg Atau lebih baik Tuh Nambahin Vogue glam disitu Kalau secara value for money Nambahin Vogue glam disitu Itu lebih murah Daripada Ganti velg Dan ini velgnya sudah Racing to tone color Menggunakan bandan lob Menggunakan bandan lob Terus enasif Teman-teman Bandnya enasif Ingat teman-teman Terus juga untuk profilnya 175 Teman-teman sekalian Profil bandnya 175 Per 65 Ringnya ring 14 Sudah disc break disitu Sama seperti brio Sebelumnya Dia juga sudah ada itu Oke Sudah ada Lampu sen disitu Ini kalian kalau Pengen lihat Pengen lihat full Di bagian samping Kayak gini Nah Nih kayak gini Full bagian samping Warna putih Terus Bagian belakang Sama seperti brio Pada umumnya Teman-teman sekalian Kayak gini Dia sudah ada Logo LCGC Dan juga brio satyanya Ini adalah Karena ini yang Manual Jadi otomatis Ya manual Model seperti ini Sama seperti brio sebelumnya Fabrik Bahannya Ini motif yang berbeda Tapi teman-teman sekalian Dalam Dashboard Sama semua Metal cluster Sama semua Terus ini juga Sama semua Yang membedakan Ini aja sih Nih Saya suka Joknya saya suka Karena satya yang lama itu Joknya itu Warnanya krim Jadi Gampang kotor Kelihatan kotor ya Gampang kelihatan kotor Kalau ini enggak Oke Kalau ini enggak Dia bagian atap Lavonya masih warna krim Terus head unit Juga masih sama Model Ini juga masih sama Gitu Aman lah Ini ya Teman-teman sekalian Cuman emang ada downgrade Di bagian Depan saja Itu aja Teman-teman sekalian Untuk harga Open price 180 sekian Lebih jelasnya Kalian lihat Di bagian deskripsi saja Untuk Masalah harga Mobil ini Karena harganya Tidak mengikat Bisa berubah Sewaktu-waktu Teman-teman sekalian Sekian dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Apabila kalian minat Dengan mobil ini Langsung hubungi saya Datun Desumalang Masih bersama saya Datun Desumalang See you in the top Bye